Hingga saat ini belum diketahui bagaimana pesawat Merpati Airlines terjatuh di Papua. Namun diperkirakan kecelakaan terjadi akibat cuaca dan kondisi alam yang bergunung-gunung. Kami pun berupaya menggambarkannya dalam tentuk simulasi. Pesawat Merpati Nusantara Airlines hilang Minggu 2 Agustus 2009. Pesawat terbang dari Bandara Sentani Jayapura, Papua, menuju Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pesawat berangkat dari Bandara Sentani sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dijadwalkan pesawat tiba di Oksibil pukul 11 lebih 5 menit waktu setempat. Namun pesawat hilang kontak saat berada di pegunungan Oksibil. Pesawat-pesawat yang melayani rute penerbangan di Papua umumnya berukuran kecil. Pesawat ukuran ini dipilih karena memang bisa terbang lebih rendah sehingga lebih aman dari perubahan cuaca drastis di ketinggian ekstrim. Dengan terbang lebih rendah, pesawat ini harus menghadapi resiko lainnya, yaitu harus terbang di antara pegunungan dan perbukitan yang menjulang. Jika cuaca cerah berubah mendung, pesawat terancam terjebak kabut dan kehilangan jarak pandang. Akibatnya sangat besar kemungkinan pesawat menabrak gunung maupun bukit di sisi kanan dan kirinya. Perubahan cuaca ekstrim di udara Papua dan kondisi alam bergunung-gunung meningkatkan resiko kecelakaan udara di Papua. Tim TV One mengabarkan.